Arab Saudi baru-baru ini dilaporkan sedang mempertimbangkan akuisisi sejumlah besar jet tempur Dasaul Rafale buatan Perancis. Pembelian semacam itu akan menjadi terobosan dari sejarah panjang Arab Saudi dalam membeli jet Amerika dan Inggris. Dilansir oleh Business Insider, Arab Saudi telah menghabiskan beberapa dekade membangun angkatan udara yang sangat besar, yang secara eksklusif terdiri dari jet tempur canggih Amerika dan Inggris. Jika Riyad sampai belanja dari Perancis, itu menunjukkan bahwa mitra tradisionalnya selama ini tidak akan dapat diandalkan di masa depan. Pada bulan Desember lalu, surat kabar keuangan Perancis La Tribune mengutip sumber tanpa nama melaporkan bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi 100 hingga 200 pesawat tempur Dasaul Rafale. Laporan tersebut muncul di tengah perkembangan yang menunjukkan pemasuk tradisional Riyad mungkin tidak akan menyediakan jet di masa depan. Pada Oktober tahun lalu, kemarahan terhadap Riyad atas pemotongan produksi minyak membuat anggota Parlemen Amerika mengusulkan undang-undang yang membekukan semua penjualan senjata Amerika ke Kerajaan Arab Saudi, yang dapat menghentikan sebagian besar angkatan udara Saudi dan akan semakin memperburuk hubungan antara Amerika dan Saudi. Pada bulan Juli, Jerman mengumumkan tidak akan mengizinkan jet tempur Eurofighter Taipun tambahan dikirim ke Arab Saudi. 72 Eurofighter angkatan udara Saudi adalah jenis pesawat tempur paling banyak kedua di belakang F-15 buatan Amerika. Tetangga Arab Saudi yaitu Uni Emirat Arab dan Qatar telah membangun armada besar jet buatan barat yang mencakup puluhan Rafale. Laporan Le Tribune meskipun belum dikonfirmasi menunjukkan kekhawatiran politik dan pertimbangan praktis mendorong Saudi ke arah produk Perancis. Membeli lebih banyak taipun akan menjadi langkah yang masuk akal karena Saudi memiliki infrastruktur untuk melatih dan mengoperasikan jet itu. Tetapi blok Jerman mencegahnya, kata Sebastian Robin, seorang jurnalis militer. Putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, saat ini juga tidak ingin memberikan Washington tulang gratis dengan memesan F-15LX. Dan meskipun perubahan oleh Presiden Joe Biden, Saudi tahu penjualan jet di masa depan bisa jadi terganggu oleh rasa muak politik dalam negeri atas tindakan Riyad di dalam negeri atau Perang Yaman. Unka problem. Seperti diketahui, Jerman pada bulan Juli lalu mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pengiriman jet Eurofighter taipun baru ke Arab Saudi. Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi mengoperasikan 72 unit jet tempur taipun. Ini adalah inventory terbesar kedua kerajaan Arab Saudi setelah F-15 buatan Boeing Amerika. Ekspor senjata ke Arab Saudi diblokir oleh Jerman setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada tahun 2018 silam. Jerman mengambil pendekatan yang jauh lebih keras dibandingkan sekutu utamanya seperti Amerika, Perancis, dan Inggris. Partisipasi Arab Saudi dalam Perang Yaman juga disebut-sebut sebagai alasan blokade tersebut. Tekanan dari Partai Demokrat Bebas atau FDP yang ramah terhadap bisnis semakin meningkat untuk mempertimbangkan kembali sikap tersebut setelah Arab Saudi mencapai gencatan senjata dengan kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman tahun lalu. partisipasi Arab Saudi